Pemirsa jumlah penderita penyakit TBC di Kabupaten Batang Hari saat ini sebagian bertambah. Bahkan jumlah total pasien saat ini menjala di pekobatan mencapai 304 orang. Sedangkan di akhir Juli lalu pasien TBC hanya berjumlah 219 orang. Penyakit tuberculosis yang disebabkan mikrobakterium tuberculosis atau TBC di Kabupaten Batang Hari saat ini sebagian berdekat. Bahkan hingga Agustus 2023 ini jumlah penderita atau pasien yang sedang menjala di pekobatan bertambah menjadi 304 orang. Kondisi ini diakui oleh Kepala Bidang Penjagaan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari, Nurjalili. Pendapatan jumlah pasien penderita TBC ini terjadi di bulan Agustus tahun ini. Dibadah dari jumlah pasien sebanyak 219 orang di akhir Juli lalu, kini bertambah sebanyak 85 orang. Kalau untuk perkembangan kasus TB di Batang Hari sesuai dengan SITB ya, sistem informasi tuberculosis per hari ini, itu tercatat 304 pasien atau 304 orang yang sedang minum obat di Kabupaten Batang Hari. Kalau untuk wilayah tadi masih terbanyak itu adalah tetap wilayah Muara Bulian kalau kecangatannya. Untuk usia sendiri ini? Kalau untuk usia dewasa ya, pada usia produktif, kalau pada anak tadi hanya sekitar 14 orang. Menurut Nurjalili, sebajak penyakit TBC ini mayoritas masih berada di wilayah Kecepatan Muara Bulian. Sebetarnya dari jumlah total pasien tersebut, 14 orang dinyatakan masih berusia anak-anak, selebihnya merupakan pasien usia dewasa. Dengan kondisi ini pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari mengaku, masih berupaya untuk menekan angka kasus ini. Pirdada Trio, Jambi TV Terima kasih telah menonton!